Hai Sobat Medkom, balik lagi bareng aku Natasha Eleora di Kepo Yang hari ini kita bakal ngepoin tentang cinta-cintaan nih lebih tepatnya Gimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan pasangan itu Nah buat kamu-kamu yang lagi bingung gimana cara ngadepin pasangan atau ada masalah nih sama pasangannya Langsung aja yuk kita ngobrol asik bareng Giri Ardian disini Hai Halo Caca, halo semuanya Apa kabar nih Ger? Baik dong, lagi sibuk sama deadline-deadline tapi sekarang sih lagi sehat ya Oke bagus kalau gitu, lagi sibuk nulis ya? Bener lah buku kedua Keren, keren, keren Nih langsung aja ya Boleh, boleh Komunikasi itu kan suatu hal atau fondasi utama ya dalam suatu hubungan apalagi berpacaran Nah tapi sering ditemui jarang ada beberapa orang ada yang dalam hubungannya itu sulit mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik Nah sebenarnya komunikasi yang ideal itu seperti apa sih? Menarik, pertanyaan aku buka yang langsung bikin mikir ya Oke, jadi soal komunikasi dalam hubungan terus idealnya komunikasi kayak gimana gitu ya? Iya Jadi sebenarnya masalah komunikasi itu meskipun udah dari zaman entah kapan tahu sering dibahas Tapi sampai sekarang orang itu belum mengerti banget kayak Oh ternyata cara berkomunikasi yang baik itu tuh gak cuma sekadar kita saling apa ya Antara komunikator sama komunikannya doang yang ngomong secara verbal doang gitu Tapi ya dan itu menurutku karena banyak faktornya salah satunya itu adalah kekurangan diksi di Indonesia Kita itu kan kalau misalnya komunikasi biasanya ngomong kamu dengerin aku dong Cuma denger doang gitu Tapi denger yang beneran denger tuh gak ada kalimat, gak ada katanya gitu Kalau di bahasa Inggris kan ada hearing, ada listening kan Hearing itu cuma sekelibat kita denger gitu aja Tapi listening itu yang bener kita dengerin gitu Kita emang punya kemauan untuk ngedengerin itu Nah karena, gak tahu, mungkin karena keterbatasan diksi itu jadinya orang gak ngeh gitu Kalau ternyata komunikasi yang sebenarnya itu tuh gak cuma sekadar dengerin Tapi mendengarkan yang bener-bener mendengarkan gimana tuh Kalau cewek ngomong, kamu gak perhatian deh sama aku hari ini gitu misalnya Oh gak gitu dong, jadi bener Kamu tuh gak pernah ngertiin aku gitu misalnya gitu ya Kamu gak pernah ngertiin aku Kan kalau misalnya cowok yang belum ngerti kayak ada di policing Ternyata untuk bisa bikin komunikasi lebih baik Dia jadi ngerasa kayak Kok aku gak pernah ngertiin kamu? Maksudnya aku selama ini Kan kita juga jarang-jarang berantem ini Jadi malah berantem gitu Aduh argumentasi gitu Padahal kalau kita bisa ngerti Oh kita lihat di belakangnya gitu layer belakang itu Sebenarnya si cewek tuh pengen ngomong apa sih? Oh ternyata kan cewek di bukunya John Gray Men are from us and women are from venus Kalau mau baca silahkan tuh buku yang rekomen banget Cewek kan punya kecenderungan untuk Apa? Bukan hiperbola tapi super relatif lah ngomongnya kayak Padahal hari itu dia lagi ngerasa cowoknya misalnya main game mulu Terus gak Jarang ngasih kabar di hari itu Tapi dia ngomongnya kamu gak pernah ngertiin aku gitu Padahal dia tuh cuma pengen ngomong kayak Aku hari ini gak diperhatiin nih gitu Nah Kalau kita tahu ada di positioning Kita cari tahu di belakang itu Apa yang sebenarnya pengen dia ucapin Kita jadi bisa ngerti Oh kayaknya dia hari ini Gue cuekin deh jadinya Oke kamu bisa nanya Kita itu bisa nanya Kamu lagi ngerasain apa sebenarnya gitu Karena aku cuek kayak hari ini Kita tuh bisa berusaha menggapai Ibaratnya kayak bawang ada layer-layernya gitu Iya Komunikasi yang baik itu Komunikasi yang bisa menggapai itu gitu Nah tapi kan Sesuai sama kata Giri tadi Deep listening itu kan Terus komunikasi itu emang diperlukan kan ya Cuman Kadang Kadang Kita manusiawi butuh juga kan Waktu untuk sendiri Buat kita sendiri Mungkin mid time yang Seperti yang tadi bilang Main game Sampai gak ngabarin pasangan Nah tapi Gimana sih kalau misalnya Seseorang udah Bukan terjelumus ya bahasanya Udah nyaman dengan kesendirian itu Di mid time itu dia terlalu nyaman Itu jalan keluarnya gimana ya Mari Iya Sebenarnya kan Enggak yang Komunikasi itu gak selalu harus verbal kan Kadang Dengan kita tidak menjawab Juga jadi bentuk komunikasi Nah Kalau misalnya Berhubungan sama main game Terus Main gamenya itu tuh Kasihkan Sampai Ngelupain pasangannya Jatuhnya kan kayak Apa ya Gak lagi marah-marah sih Jadi gak bisa disebut Silent treatment Jadi Ya ini cuman Cuman keterbatasan komunikasi Aku pikir Jadi cuman kita tuh Baiknya ketika lagi Kayak gitu tuh Kita tuh Dari segi Si pasangan yang dicuekin Dia tuh minta Kalau misalnya Pengen main Pengen dia sibuk Akan sesuatu Pengen main game Atau pengen kerja Atau apa-apa Kasih tau Dia itu harus menunggu Sampai kapan Jadi Jadi ada Deal-dealannya dulu Di awal gitu Kayak Oke Kamu Aku main game dulu ya Sampai nanti Sore gitu misalnya Jadi aku gak kemana-mana Di rumah aja Sebenernya Tapi lagi main game Nah setelah itu Mau me time Boleh tuh Karena ada komunikasinya Di awalnya Tapi Kalau misalnya Gak ngomong Jatuhnya Jatuhnya kayak Jadi saling treatment Meskipun gak lagi berantem Dan itu Menurutku Gak harusnya dilakuin Karena Apa ya Kan orang Ya Takutnya Khawatir Kita kenapa-napa Itu Wajar banget ya Dirasain sama pasangan kita Jadi untuk menghindari Hal tersebut Terus Biar Enak juga Komunikasinya Meskipun Enggak lagi Enggak lagi Ngobrol terus Seenggaknya Di Omongin dari awal Ini tuh Bisa disebabkan Karena Emang Love language mereka yang berbeda gak sih Kak? Bisa jadi Karena Sebenarnya Sebenarnya kan Sampai kita bisa bilang Kayak Apa bilangnya ya Love language itu cuma salah satu Cuma salah satu faktor Yang akhirnya ngebentuk nih karakter Mereka ngejalan hubungannya kayak gimana Belum Salah satunya love language bener banget Terus Belum lagi sifatnya mereka Terus Terus Juga kalau misalnya dari Five big Five big personalities Mereka orang kayak gimana Terus Gak tau kalau misalnya ada yang percaya Zodiac Iya Tapi Aku salah satunya sih Iya Iya Aku percaya Zodiac Cuma ada dalam batasan tertentu gitu Iya Iya Terus Dari faktor-faktor-faktor itu Yang akhirnya bisa menyimpulkan kayak Oh ternyata karena Salah satunya mungkin Kamu bahasa kasih ini Aku bahasa kasih ini Kita beda nih Jadi Kamu harus ngerti Aku kalau misalnya Kalau aku bahasa kasihnya quality time gitu misalnya Jadi kalau misalnya kamu pengen time Kamu kasih tau ke aku Jadi aku gak nyariin Misalnya gitu Itu tuh kita harus komunikasiin itu Belum lagi Kita juga harus tau Dia extrovert atau introvert Kalau misalnya dia introvert Ya emang pengennya kayak Kalau aku nih Abis ketemu banyak orang Terus pengen Ngecharge dulu sendirian gitu ya Aku ngomong Aku abis ketemu Abis ketemu temen-temen kan Jadi aku Online dulu ya sebentar gitu Atau Aku Diem dulu ya sebentar gitu Aku gak kasih tau tuh gitu Terus Kalau misalnya kita Ya banyak sih sifat-sifatnya gitu Jadi salah satunya bener Love language Kita harus tau Pasangan kita orang yang kayak gimana Semakin detail kita tau pasangan kita Semakin tau kita gimana cara komunikasi yang baik sama dia Nah untuk Solusi Yang tepat tuh untuk menghadapi Seseorang Atau misalnya pasangan yang love language-nya berbeda Solusi yang tepat tuh gimana sih Dia soalnya Aku punya temen Dia tuh love language-nya apa sih Yang pengennya tuh diakui gitu Di media sosial Di share Ah ya Word of information Nah ya itu Tapi Cowoknya ini Gak pernah nge-share Kayak gak mau gitu loh Nah itu Solusinya gimana sih Cara yang tepat untuk menghadapi Itu gitu Kita harus tau sih alasan cowoknya Kadang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama Masing-masing orang Masing-masing pasangan Itu tuh gak bisa kayak hitam dan putih aja gitu Tapi kita harus tau latar belakangnya Dia tuh ngelakuinya apa gitu Jadi variable di belakangnya banyak banget nih Faktor-faktornya Tapi umumnya Kalau misalnya Yang soal sosial media Ya gitu tuh Jadi Kalau misalnya bener ada Temennya caca yang kayak gitu Ngerasain Mendingan dikomunikasiin Ditanya Apa penyebabnya Kamu gak mau ngasih apa yang Jadi love language-nya aku gitu Terus ya tinggal ditemuin titik tengahnya Dimana Kalau ternyata Misalnya Tadi kayak barusan Temen-temennya Si cowok tuh Suka Ngejekin Ngelelelekin gitu ya Kalau misalnya Oke Gak apa-apa kamu upload aja Tapi yang temen-temen kamu dihide Misalnya gitu-gitu Gimana Caranya terserah deh gimana Tetapi Tetap harus Di Di provide juga lah Love language-nya masing-masing Atau cara yang kedua Karena kan dari lima bahasa kasih Umumnya Kita tuh punya Dua bahasa kasih yang dominan Dari lima ini kan Ya misalnya Orang itu gak Gak cenderung Gak cuman punya Kayak misalnya Word of information Oke second Love language-nya dia apa Gitu Kalau ternyata Abis Word of information Terus dia punya quality time Oke Kalau misalnya yang Pertama gak bisa Bener-bener dikasih banget Gitu Yang kedua Ditambahin dong Jadi Supaya Pasangannya tetap ngerasa disayang Nah aku ngeliat nih Dalam Salah satu Youtube Geri Yang tentang Posesif Dan protektif ya Ya betul Ya kategori Posesif ini Tanda seseorang Belum dewasa Orang belum bisa Mengungkapkan Apa yang dirasa Kepada pasangannya Nah Tapi sifat ini kan Sangat Menguras hati Dan pikiran ya Baik dari kita Ataupun Pasangan kita Yang posesifnya Nah cara Atau solusi Untuk Dalam keadaan ini Tuh gimana sih Baik dari kitanya Atau Pasangan yang posesifnya Wah ini Panjang banget Kalau gitu Cukup ngomong setengah jam Singkatnya aja deh Oke Singkatnya gini Posesif itu Dari ngejalan hubungan Umumnya Orang ngejalan hubungan tuh Dengan Tujuan yang menurutku Kurang Kurang tepat Untuk Ngejalan hubungan Kayak kalau misalnya Kita masih muda Kita Ada ya orang ngejalan hubungan Cuma sekadar untuk Biar Nggak kesepian Atau Untuk jadi Semangat belajar Gitu kan Atau Kalau misalnya Udah kelamaan jomblo Nih ya Terus Kayak Udah gue pengen Gue pengen punya pacar nih Biar nggak kesepian Lagi pengen aja Iya Jadi tujuannya itu tuh Untuk Hal yang Sebenarnya Nggak disarankan Ketika pengen Ngejalan hubungan Kalau menurutku sendiri Tujuan ngejalan hubungan Yang baik itu adalah Untuk mencari tahu Apakah Orang Yang Nantinya kita Ajak Ngejalan hubungan ini Beneran cocok Untuk kita atau enggak Jadi Kalau ternyata Nantinya Setelah dijalanin Rasanya Nggak cocok Ya berarti Tujuan ngejalan hubungannya Udah terpenuhi Ya kan Nah Untuk menentukan Oke Pasangan yang cocok Buat kita itu Gimana sih Gitu kan Kita tuh perlu Yang namanya Healthy boundaries Aku pernah bahas juga Di podcast Kita tuh Dari awal Harus Ngasih tahu dulu nih Batasan-batasan Kita dalam Ngejalan hubungan Itu kayak gimana Kalau Kebanyakan Yang belum pernah Punya batasan-batasan ini Jadinya Nggak punya Apa ya Nggak punya alasan Yang cukup kuat Untuk Kalau misalnya Dia nggak suka Diposesifin Padahal energinya Udah terpuras Tapi dia nggak bisa Ngomong itu Karena Dia sendiri nggak tahu Kalau sebenarnya Batasan-batasan itu Sebenarnya perlu Dan wajar Buat dibuat Jadi kalau misalnya Belum pernah Buat batasan-batasan Silahkan List sendiri Apa aja yang Baiknya kita Miliki dalam Sebuah hubungan Kita tuh pengen Punya pasangan Kayak gimana Kita tuh butuh Punya pasangan Kayak gimana Yang kita hindari Kayak gimana Dan lain sebagainya Contoh yang Aku pernah bahas Di podcast adalah Jadi aku punya Kayak Teman yang Orang tuanya Harmonis banget Jadi dia tuh Jadi salah satu Role model Dalam Hubungan lah Terus Orang tuanya punya Cerita yang Di jaman PDKT Si Tante ini Ibunya ini Ceweknya ini Jalan sama Cowoknya Jalan sama Om itu Terus Di tengah jalan Omnya Bersitegang sama Pengendara lain Habis itu Teriak-teriak Nah karena Si Tante Punya Banduris yang Dia gak pengen Punya pacar Yang temperamen Ditinggalin dong Di tengah jalan Di tengah jalan Langsung Tante ini Langsung pulang Habis itu Omnya dateng Omnya dateng Ke rumah Jemput lagi Terus Nanya Kenapa Ditinggalin Terus Dibilang Saya gak pengen Punya pacar Yang temperamen Karena gak baik Buat anak-anak Saya nanti Nah setelah itu Mereka bisa Komunikasi Untuk bilang Oke Segala satu yang Berhubungan sama Komunikasi Kita diskusiin Baik-baik Gak boleh Ada yang temperamen Nah Kebanyakan orang Belum punya Kemampuan Untuk Menjelaskan Hal tersebut Karena gak punya Batasannya Pun udah terlanjur Punya pasangan Terus Ngomong kayak Aku mau bikin Healthy boundaries Supaya hubungan kita Nyaman Bikin aja Supaya dia tahu Oh ternyata Ada batasan Yang gak boleh Dilanggar Karena posesif itu Sangat apa ya Bukan mencederai Ngomongnya apa ya Terlalu obsesif Jadinya Terhadap pasangannya Kenapa kita Kenapa kita Ngerasa Kan posesif kan Berarti kan kita Merasa memiliki Mil-miliki Ya betul Jadinya kita Kita tuh Nganggep pasangan kita Jadi objek Jadi hal yang Oke ini lo sekarang Milik gue Nah itu kan Sebenernya kan Enggak Kita kan Tetap Dua orang yang berbeda Yang punya Jalannya masing-masing Jadi pas begitu Ngerasa memiliki Sama kayak Kita punya pena aja Kalau misalnya Jadinya Terlalu mengekang Segala macam Jadinya Enggak bagus Enggak 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 Pasangan kita Sebagai Sosok manusia Nah Dengan Ngerasa kayak gitu Dengan punya pemikiran Kayak oh ya ternyata Posesif itu tuh Bikin pasangan kita Kayak objek gitu Harusnya bisa bikin kita Ngerasa kayak Ya Dan dengan Melengkapinya Kayak tujuan Ngejalan hubungan Sebenernya untuk mencari tahu Dia tercuk apa enggak Jadinya kita Harusnya merasa Kita gak perlu Posesif Justru kita pengen Ngelihat Kalau kita Enggak kekang dia Kalau kita Biarin dia sama dunianya Dia tuh tetap Milih kita atau enggak Karena kalau dia setia Tapi Karena kita Kekang Ya kita gak ada bangganya Apa buktinya dia setia Sama kita Ya jelas lah dia setia Orang Dipagerin Dipagerin Coba bayangin kayak Misalnya kita punya Peliharaan gitu Dikandangin Oh ini peliharaan kita Disini aja gitu Ya iyalah Dikandangin Coba dikeluarin gitu Balik lagi apa enggak Ibaratnya gitu kan Iya betul Meskipun analoginya Jangan harusnya binatang Binatang Cuma Cuma maksud kan Cocoknya Jadi Harusnya adalah Kita lepasin aja Silahkan Biar tumbuh Jadi dirinya Dari sini kita nilai Kedepannya Dia beneran yang tepat Buat kita Apa enggak Karena Rasa posesif ini Mungkin muncul Karena rasa Insecure gak sih Bener Bener Dan Ya itu Menurutku Salah dari awal Salah dari tujuan Apa Pacarannya gitu Karena Rasanya Kalau misalnya Sama dia Terus apalagi Terus apalagi udah Ngerasa Terlanjur lama Jadinya Enggak bisa Enggak bisa berhenti Posesif Dan enggak bisa berhenti Sama dia Kata terlanjur Kan Ciri-ciri Bahwa sebenarnya Dia itu udah gak pengen Melanjutin hubungannya Tapi Dipaksakan Dipaksakan Karena udah terlanjur Jadi Makanya Menurutku Kalau misalnya Ada orang yang Ngerasa posesif Harus tahu dulu Alasan dia Ngejalan hubungan Dari awal Itu udah bener Atau belum Terus Juga harus Ngelihat Masalah ini Dari sudut pandai Yang lebih luas Kalau misalnya Dia terlalu posesif Terus Bener-bener Dunia yang dimiliki Pasangan Cuma dia doang Jadinya Kayak Dunia dia Kecil banget kan Cuma punya kita Misalnya Sedangkan kita Manusia yang Harusnya bersosialisasi Networking Ngejalin Link yang lebih banyak Buat masa depan Segala macem Bayangin Kalau misalnya Ada satu hal Yang sangat Krusial Buat dia Bahaya banget Pasangan kita Butuh bantuan Tapi dia gak tahu Harus minta bantuan Ke siapa Karena selama ini Dunianya kita Batasin Kita gak bisa Bertanggung jawab Juga karena Kita gak ngerti Semua hal yang Dia butuhkan Untuk dunianya Dia Kasian banget Jadinya Ngebatasin Gak cuman Ngebatasin hubungannya Tapi juga Ngebatasin diri kita Sebagai manusia Untuk bisa Bertumbuh Dengan lebih baik Jadi ya Makanya aku bilang Kenapa posisi kita Adalah sifat yang Belum dewasa Karena Belum mikirin Banyak hal yang Sebenarnya lebih Krusial daripada Sekadar hubungan Cinta-cintaan aja Terus aku mau nanya nih Menurut pendapat Diri sendiri nih Kenapa sih Orang bisa curiga Atau Membatasi Pasangannya Berlebihan Itu kenapa ya Atau karena Masa lalunya Atau Biasanya Kasus-kasus yang Didapet Kenapa ya Kenapa Orang Jadinya ngebatasin Iya Berlebihan Kepasangan Selain Beberapa contoh Yang aku jelasin Dan alasannya tadi Mungkin Yang lain Faktornya adalah Dia gak ngerti Sebenarnya Cinta itu apa Sebenarnya Sebenarnya Posisif kan tanda kita Overlove Kita tuh terlalu Obsesi Kayak ngerasa Hidup kita itu Yaudah Cuman buat Untuk sama dia aja Kita udah ngerasa Kayak yaudah Apa yang Nextnya bakal terjadi Kita pengennya Cuman sama dia doang Nah gara-gara itu Dia takut kehilangan Karena mungkin Ngerasa kayak Ini tuh gak bisa Dapat yang lebih baik lagi Daripada dia gitu Meskipun Sebenarnya itu Salah banget ya Sebenarnya gampang banget Cari yang Gak posisi Dimana-mana ada gitu Cuman karena Kayak ketutup tadi Makanya aku bilang Keluar dari hubungan Yang Tidak sehat Begini Itu tuh Rasanya kayak Minum obat Pahit di awal Tapi sesudahnya Menyembuhkan Aku bilangnya gitu Nah Lagian Curiga berlebihan ini tuh Bisa mancing Seseorang untuk Selingkuh gak sih Bener Jadinya aneh Karena Kan curiga berlebihan Bikin kita Jadinya marah-marah Mulu ya kan Iya Stres kan Sama pasangan Jadi kayak pengen cari Coba Coba sama yang lain Iya 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 bener-bener banget Karena Di dalam hubungannya Marah-marah Tapi di luar sana Dia bisa ketemu yang Ramah Ramah Jadi kayak Iya betul Jadi kayak Gimana ya Kayak kan orang bilang Cemburu tanda sayang Yaudah Kalau kamu pernah Cemburu sama Pasangan kamu Yaudah itu berarti Tandanya kamu sayang Kalau diulang-ulang Mulu tandanya Buat apa gitu Iya bener Udah gitu aja Jangan dijadiin Tanda yang Kayak tiap Tiap cemburu Terus harus Diomelin Validasi Malah diomelin Udahnya yaudah Komunikasi aja Yang baik Tinggal gimana nih Aku percayain kamu Kamu juga percaya sama aku Kita lihat Nantinya kita bisa tetap Setiap Enggak Mendingan kayak gitu Ya setuju Nah kalau beda kasus Kalau misalnya Kita misalnya Diselingkuhin Sama pasangan nih Terus Tapi posisi hati Kita sayang Sama pasangan ini Itu tuh Pantes untuk Dimaafkan gak sih Atau Kira-kira dari pasangan Kita ini ada Apa ya Ada Kemungkinan mereka Untuk berubah gak sih Aduh Berharap Seseorang berubah Itu tuh yang Kadang Melahkan ya Karena Iya betul Kita bisa Kita bisa Nemenin seseorang berubah Kita bisa dukung Seseorang berubah Kita bisa Ngajak seseorang berubah Tapi kita gak bisa Ngebuat orang berubah Karena perubahan tuh Harusnya datang dari Diri dia sendiri Karena sesuai sama yang aku Lihat di Twitter Gery juga Sempet nyebut Sampai kapan sih Mengasih obat Ke orang yang gak mau Sembuh Iya gak Iya makanya Kalau misalnya Kan kan aku Podcast soal selingkuh itu Sampai aku bikin Tiga Tiga Untuk Ngejelasin dari 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 segala sudut pandang Itu Aku ngebahas Awal Apa Seluk beluk selingkuh Aku Ngebahas pandangan Orang ketiga Soal selingkuh Terus aku bahas juga Memaafkan perselingkuhan Kalau misalnya nih Hubungannya Udah gak nyaman gitu ya Boleh gak sih Dimaafin Boleh Meskipun Lebih baik Sebenernya Berhenti Tapi kalau misalnya Ngeyel Kalau misalnya Sayang banget gitu Percaya kok Sayang banget Gue percaya Dia bisa berubah segala macem Ya silahkan Dilanjutkan Tapi Aku bilangnya gini Kayak Kalau misalnya Pengen maafin Dia Yang udah pernah ngelakuin Banyak hal yang mengecewakan Di belakang Kejadian yang di belakang Itu anggap Anggap aja Lewat dari Kita-kita bayangin Ada jembatan Terus Segala Masalah itu Kita taruh di seberang Jembatannya Terus jembatannya Kita bakar Jadi gak boleh Diungkit-ungkit lagi Itu bener-bener definisi Ngejalan hubungan Harus mulai dari nol Nah itu tuh Betul Betul Nah Ngebahas tentang Ngomong-ngomong tentang Selingkuh nih Perselingkuhan Selingkuh ini kan Mungkin Faktornya mungkin Bisa karena bosen ya Cara ngadepin bosen Kepasangan tuh Sebenernya gimana sih Tentu caranya bukan ngilang ya Gimana sih Karena Karena zaman sekarang gitu kan Sering banget Ghosting gak cuman ke Orang yang lagi PDKT gitu Ada ghosting Bahkan pacaran aja Ada sistem ghosting itu Mungkin karena Dari Satu pihak tuh Gak enak ngomong kayak Eh Aku bosen nih sama kamu Jadi akhirnya dia nge-ghosting Ilang Cara Cara ngatasin bosen Sesungguhnya Yang ideal dan bener Tuh gimana ya Oke oke Kita tuh harus Embrace Kalau sebenernya Bosen tuh pasti terjadi Iya betul Maksudnya Gak Hubungan yang awet aja Ya Bisa awet Karena diawet-awetin kan Jadinya Kita harus ngerti Kalau bosen tuh Hal yang wajar Bukan hal yang kayak Harus dihindarin mulu gitu Gak Kalau misalnya Pas kita bosen Kayak Aku Itu kan Oke gini Ngebahas bosen Secara general ya Pas kita bosen Sebenernya itu tuh Adalah Alarm dari otak Yang bilang Kayak kita terlalu Kita terlalu Banyak melakukan Aktivitas rupa Jadi dikasih Alarm dari otak Untuk bilang Ayo dong Kita ngelakuin Hal yang baru Jadi pas tanda Kita bosen itu Itu tuh Alarm Kalau kita itu Udah terlalu sering Melakukan hal yang sama Jadi Gimana cara ideal Gimana idealnya Menghadapi kebosanan Adalah dengan Melakukan hal baru Selama ini Belum pernah ngelakuin apa Di dalam hubungan Yang aku yakin Kalau misalnya Di umur 20-an Pasti banyak banget Yang belum digali Dari pasangannya Mendingan fokus Kesana aja Fokus Melakukan hal yang baru Daripada Sibuk Sama masalahnya Yang Dimana disini bosan Aku bosan Sama kamu Gak ngerti Yaudah Kalau misalnya Ditahanin gitu mulu Tapi gak melakukan hal baru Yang gak bakal Pernah kemana-mana Keduanya harus Komunikasi Kita harus Melakukan apa ya Buat Ngejalin Supaya ngilangin bosannya Atau Ngedistraksi bosannya Supaya Kita punya Cara baru Untuk Berkomunikasi Jadi ya Cuman sekadar alarm Kok Bukan hal yang kayak Wah ini berarti hubungan gue Udah gak bener nih Iya Karena Seseorang Takutnya bisa jadi Dari bosan itu Jadi kayak argumen gitu loh Mereka jadi berantem Malahan Gara-gara Cuman Kita Apa ya Kita ekspresikan Kalau diri Maksudnya kita Bicarakan Kalau kita tuh Bosan Kepasangan Tapi malah Dianggapnya jadi kayak Berantem Merekanya Jadi Iya Itu tuh harus Makanya Kedua pasangan harus ngerti Kalau Bosan itu adalah hal yang wajar Dan gak masalah Buat dikomunikasiin Karena kalau misalnya Gak dikomunikasiin Dan ngerasa kayak Ini hubungannya Sekarang udah gak bener Karena udah salah satu Dantara mereka yang Bosan Ya gak gitu Karena Tanda bosan adalah Tanda mereka udah Di hubungan cukup lama Dengan cara yang Gitu-gitu aja Udah Berarti Harus Tetap ngejalan hubungannya Dengan Melakukan hal yang baru Kayak kan ini Ibaratnya kayak Oke Kalau misalnya Tangan capek Kan gak harus selalu dipotong Dipijet aja Iya Oke nih Kenapa nih Hubungannya lagi Gak berjalan dengan baik Gitu Yaudah Cari hal baru Untuk Bikin Sparknya timbul lagi Gitu Jadi Kayak awal Iya gak harus kayak awal Tapi kayak Lebih menyenangkan Nah pertanyaan terakhir nih Kalau Argumen Iya Argumen itu Suatu hal yang wajar gak sih Karena Berargumen tuh Kadang bumerang ya Buat kita sendiri Karena kalau kita lagi marah Lagi Emosi kan Bisa Ujung-ujungnya Bisa keluar kata putus Gitu Kalau kita gak Menyelesaikan masalah Sama pasangan Dengan kepala dingin Kebayang Kebayang Iya Nah Tapi ada yang bilang juga Kalau Kita berargumen dengan pasangan itu Adalah Suatu proses dari sebuah hubungan Siapa tuh yang bilang Dengar-dengar lah Sebenarnya Apa Ini tuh balik lagi Ngelanjut Ke yang tadi kita bahas Di awal Komunikasi Komunikasi yang baik Adalah Bukan hanya Sekadar untuk saling jawab Tapi untuk kita saling mengerti Gara-gara Sibuk berargumentasi Jadinya sibuk saling jawab Tapi gak pernah Berusaha untuk saling mengerti Gitu Ini tuh sebenarnya kenapa Karena Ya tadi Kalau misalnya Jenis komunikasinya adalah Memerangi satu sama lain Kayak apa Kamu salah Enggak lah Kamu yang salah Jadinya Gak bakal kemana-mana tuh Hubungan Jadi kalau mau menang Menang bareng Kalau kalah Kalah bareng Jadinya kayak Oke ini Ada yang salah Hubungan kita Jadi bukan Fighting Apa Each other Tapi Yaudah mereka benar-benar Sejalan gitu Untuk Untuk Ngadepin masalah-masalahnya Finding a way lah ya Iya Jadi yang timbul Itu bukan argumentasi Tapi mereka justru Diskusi Aku tuh pernah gini Aku tuh pernah Jadi ada Kan aku kerja di Salah-salah di Bandar Lampung Terus ada Sering ada Kliennya dari Amerika Yang dateng Dan waktu itu Salah satunya ada Psikolog yang dari sana Terus Ngedenger dia Cerita bahwa Kalau misalnya ada Pasangan yang dateng Untuk counseling Dan Salah satu diantara Pasangan itu Ada yang marah Hubungannya Eh bukan hubungan Counselingnya itu tuh Dihentikan Jadi dipasangin kayak Alat detak jantung itu Di jarinya Untuk Ngeliat nih Salah satu mereka Ada yang Tiba-tiba ke bawah Emosi apa enggak Karena pas lagi emosi Baiknya emang Enggak Enggak ngomongin Masalahnya Tapi Nenangin dulu Emosinya Jadi kalau misalnya Ada orang Kalau pasangan kita ngomong Kamu enggak pernah Ngertiin aku gitu Terus kita harus Tegur untuk Kita harus bilang Eh tunggu dulu Ya maaf Maaf aku enggak ngertiin Kamu Kamu kenapa Rasanya Kita tuh bantui dia Untuk tenang dulu Emosinya Baru Daripada Adu-adu Argumentasi Mendingan Tenangin dulu Emosinya Baru nanti diskusi Terima kasih banyak nih Cah Untuk Waktunya Hari ini Sama-sama loh Cah Terima kasih udah Mau bincang-bincang Tentang cinta-cintaan Ya Aku juga senang Di undang medkom Semoga Kedepannya kita bisa Bikin-bikin yang begini lagi ya Oke Siap Terima kasih Cah Sama-sama Cah Tentang cintaan Sama-sama Cah Sama-sama Cah